iya kembali lagi di daily geeks interview bersama no ales bahasanya gimana sih? no ales ini ada mic ini no ales biar kayak interview orang sibuk ini project 2M bentar ya kelapa sawit ya udah gapapa kita interview aja biar kayak acara interview pada umumnya yang pasaran sebenernya no ales itu artinya apa sih? gak secara harafiah etimologi dan no ales itu kita ngambil dari Perancis soalnya kita pernah jalan ke Perancis terus pas di jalan ke Perancis mati lampu hajir mati lampu kan terus tiba-tiba wah apa ya mau nginfoin orang ah mati lampu gelap-gelap eh gimana nih kita nyari kamus dulu kan wah noir nih wah yaudah akhirnya disitu ketemu noir iya noir nih gitu oh artinya gelap gitu akhirnya setelah kan kita jamming kan di Perancis jamming set wih lagunya ternyata keras nih gitu kan gelap juga hawanya pas kan tiba-tiba abis itu apa baik waktu itu kita ke Perancis jiarah ya? jiarah enggak ini yang itunya jadi udah kan ngejam terus gelap soundnya gitu wah gila gelap terus mati lampu udah mati lampu tambah gelap nih akhirnya tapi ah jangan gelap-gelap banget lah ntar gak keliatan akhirnya kita tambahin belakangnya biar gak terlalu Perancis-Perancis banget pakai bahasa Inggris jadi noir-less noir-less jadi kita sebenarnya ada dalam kegelapan terbentuk dalam kegelapan di Perancis ya? di Perancis oh iya 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 dari kegelapan terus tiba-tiba tiba-tiba terciptalah noir-less gitu kita sepakat lah akhirnya sepakat mulai hari itu akhirnya kalian sepakat untuk pakai noir-less iya akhirnya kita sepakat untuk membentuk nah terus ini dari Perandom kan banyak yang belum tahu ya kaula muda dan anak-anak ini boleh lewat semua boleh gak apa-apa interview lah santai kok interview santai orang lewat lalu-lalu gelap bodo amat yang penting suaranya keren-kereren betul podcast nih gak podcast oh gak podcast dikenalin dulu kalian tuh siapa aja personenya terus megang apa? dari Rama dong kapokalis apaan? oh Rama vokalis Kai gitaris oh dia gak main gitar vokal doang ya? bayu bass bass dan drumernya kita pakai siapapun yang mau lah oh iya iya waktu itu emang kalian gak punya drummer ya? gak punya terus sempet siapa ya drummer-drummer kita tuh? ada Pirdan sama waktu itu ada yang dari band apa itu? yang terkenal itu? anomalis oh anomalis wah terkenal biar gue angkat aja gitu ada yang dari air gitu jadi kita macam-macam kalau drummer kalau personil sih ya bertiga aja emang kenapa sih kalian gak mau pakai drummer? maksudnya kayak kenapa gak ya misalnya nih yang sekarang yang dijadiin aja personil gitu drummer-nya? bagi honornya susah sama drummer lah lebih dikit kita suka angka ganjil juga lah emang kalau audisional gak dikasih gak dikasih honor? siapa suruh audisional dapat makan aja udah seneng sih selama ini perjanjiannya gitu kalau mau dapet duit ya gak apa-apa santai kalau mau dapet duit ya gak apa-apa masuk kalau enggak ya jangan masuk oh gitu? ya jadi kita bertiga aja nih sekarang jadi yang gue bisa tarikin adalah kesimpulannya ya kalau masuk masuk kalau enggak ya enggak tapi kelebihannya jadi disana tuh gak usah patungan biaya latihan ya? kalau kita ngetepin bayar oh bayar karena kan dia juga ngerasain enaknya ngeband gitu wah gue seneng ngeband main drum seneng yaudah dia mesti bayar tapi gak dibayar makanan tadi makanan konsumsi tadi konsumsi aja ya berbentuk materi berbentuk uang oh iya iya ketenaran pun itu oh iya iya biatin mbak-mbak manis seneng udah seneng mereka latihan terus kalian ini udah kemarin luarin single ya? udah lama kalau single mah oh udah lah rekonstruin gak kemarin maksudnya kan kemarin ini kurang infonya sih ya kan gue baru tau hari ini ada noles kan gue baru tadi tanya oh iya ceritanya gue baru tau hari ini udah ngeluarin single berapa baru satu baru satu kita baru ngeluarin satu bulan apa sih Maret deh Maret bulan Maret iya Maret judulnya apa? judulnya mak? ya itu apaan kek? judulnya apaan? apa yuk? singlenya apaan ya? yang rilisan kemarin beberapa judul sih sebenernya kita iya makanya maksudnya yang mana nih yuk? yang single kemarin? apa kayak judulnya emang ya? menuju puncak? jadilah bintang jadilah bintang jadilah bintang jadilah bintang tapi kita ganti namanya jadi better life unsaid awalnya jadilah bintang cuman ang keci nih kurang dapet nih akhirnya better life unsaid wah setuju semua oke tapi yang gue tau tuh kalian dulu eh ini ini yang single pertama yang dirilis di bawah record label ya? iya ini single pertama sebenernya ini pertama dan satu-satunya yang dirilis sama record label sebelumnya kita sendiri tapi bukan single itu demo oh demo aja gitu beda lah demo single tapi bukan yang single untuk album kayak gitu oh ya kayak yaudah gitu doang luar ngaji gitu iya ini record label terus eh labelnya apa? disebutin dulu labelnya Sorge Records dari Bandung sama Winona Tips dari Jakarta Sorge Records khusus CD Winona khusus kaset yang dicetak terbatas gitu oh itu beda ya? jadi kayak kenapa masih dibedain gitu? apa mereka hmm gimana mah? dari kalian sendiri lah kenapa harus dua-dua gitu apaan cuy gue pengong cuy sumpah hehehe gue ada kenapa hanya dua oh kenapa record labelnya dua yang satu tim yang satu tim ya gak suka dong emang boleh iya boleh cuman kan penonton pengen tahu gitu alasannya gitu gue gak tahu juga apaan deh ibaratnya kan kalau band itu anak nih ya kan masa kita cuma punya bapak gitu satu doang harus punya ibu juga dong gitu kita pertamanya anjir kita pertamanya masa kita punya satu doang gak bisa nih kita harus punya dua harus punya bapak dan ibu jadilah dua record label yang bapaknya siapa? yang bapaknya siapa ya? Sorge Sorge bapaknya Winona yang ibunya Winona ibunya oh karena Winona Winona namanya kan iya kan? ih ini tangkok nih keren nih keren terus ada kapan nih album? apa EP atau apa? kita udah selesai semuanya ya? udah udah selesai semuanya tapi kenapa kita gak rilis-rilis gue udah untuk gue woi astov lagi cuma si kaya dua yang gini hahaha apa gue kapan nih apa eh kita kapan? album kapan? sebenarnya lagunya udah selesai recordnya udah selesai? udah semua 100% tapi kendalanya adalah tanggal udah eh tanggal belum karena nunggu harus ya itu satu yang kedua adalah menunggu artwork oh artwork iya apakah kalian akan kerjasama dengan siapa gitu? itu rahasia itu rahasia nah creditsnya ya kan lagunya belum ada gimana gue mau beli oh iya gimana sih lo kacau juga nih kacau nih ya lo udah ada beli kira-kira kapan saya bisa beli albumnya tahun ini gak? tahun ini gak? follow IG-nya aja IG11 biar followin banyak iya apa? IG-nya apa? no n-o-i-r-l-e-s-s underscore oke ntar gue follow makasih ya iya ntar gue semoga yang nonton video ini bilang keluarnya juga suruh follow oh iya boleh? tetangga tetangga boleh? siapa lagi? jawara jawara setempat toko masyarakat toko masyarakat gitu interview kita banyak iklannya ya asik ya gitu sih bro interview di gang maaf ato gini terus sumpah gue liat kalian manggungnya padet banget gila kayak hampir setiap weekend tuh ada gitu kalian apasih rahasianya punya banyak job? aduh ini jilat tadi jilat banget ini ya aduh enggak justru ini sepi ya? sepi 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 banget cuy enggak tapi di tiap poster tuh ada poster partai gitu-gitu oh kita sebenernya sepi aja sih iya sepi sepi orderan sepi orderan sebenernya cuman karena enggak tapi kalo setiap kalian manggung tuh pasti di acara yang cukup oke gitu kayak record store day kemarin dua lagi bandung jakarta terus sekarang lokaternya yang ya lumayan oh ya sebenernya bukan gitu yuk gimana? banyak cuma bayu tuh nolak mulu karena alasannya baik nah itu gue gak tau tuh alasannya tuh kembali ke tanggal baik itu tadi oh kita gak mau terima banget kita tambahin cuman anggung weh lu kesini hehehe ya tanggal baik kita ambil jadi panggungnya bagus gitu aja orang selalu ngeliat itu gitu aja sih sebenernya kalo panggungan mah ya gitu-gitu aja sih gak banyak gak kurus eh kurus gak banyak gak gak banyak gak dikit lu lagi mikirin kurus anjir blank juga ini ya pokoknya gitu ini bagus ya apa sih gue rahasianya banyak berdoa oh alhamdulillah haruslah apalagi sekarang udah mau pemilu kan harus banyak harus banyak berdoa iya harus ya kedoa mau politik ya kalau terus yang bingung tuh gue gak tau sih orang bingung apa gak kalian tuh band bandung apa band jakarta sih kita merchant asik bandung ada jakarta ada jadi kronologinya gimana ini kebentuknya di jakarta apa di bandung paris kan tadi dipilangin paris iya bukan maksudnya sekarang apa sekarang ini sorry sorry kenanya kebentuk ya gak gini gini nih kalo udah nanya tapi gue yang salah tapi gak nyimak gue yang salah gue gak flelong iya tadi gak nyimak gue pake gue pake Yohi Media Yohi Media Yohi Media Media dong padahal gue youtuber ya itu kan media penyampai pesan gue konten creator itu juga penyampai pesan media jadi kamu yang membuat konten kayak jaman saya kuliahnya kasih tau dosen gitu sekarang masih kuliah kan enggak udah sudah tapi sudah tungguin aja dateng boleh dateng dateng aja gue gak sumpah gue sebenernya gak tau interview kalian mau apa gue cuma mau ngobrol aja sebenernya oke gak apa-apa ngobrol aja mau dibilang band Bandung, Jakarta lah sama-sama aja toh ngeband-ngeband juga bikin-bikin lagu juga gak usah gitu ya gak usah lah dikotak-kotakin Bandung, Jakarta gak usah lah jadi beda-bedain gitu jangan lah ya sebenernya ya maafin gue rem ya inget ya terbentuk di Paris iya Paris oke maafin gak gue yang terakhir nih oh terakhir ini iya kirain mau lagi lagi dong kan lu mau ke Ancol tadi katanya gimana sih oh iya mau ke Ancol itu tidak tempat itu kata bedanya kan lu tadi mau ke Ancol tapi banyak ke kedepannya yang terdekat Manggurima lagi belum ada belum karena kayaknya mau concern rilis dulu lah ya iya lah rilis dulu lah iya karena banyaknya PR-PR dapur belakang jadi kita memutuskan untuk stop dulu lah stop untuk apa manggung-manggung dulu belakangan ini sampai rilis gitu kan tadi lu 100% udah berarti mixing gitu-gitu udah udah semua mixing mastering semuanya udah selesai ada berapa lagu kira-kira bocorannya ya ini ada berapa lima lima lagu berarti EP dong? EP Extended Play dan pasti akan di Sorge juga dan Winona juga Sorge Winona rilisnya baiklah tapi pasti tahun ini lah ya usahain tahun ini lah rilisnya bukan mau balis oh iya rilisnya bulat tahun ini sama ada beberapa agenda tour juga doain aja oke kita go doain semoga sukses terus amin amin sukses juga dailygeeks gokil hehehehehe enggak kasian kalian mau cabut kan? enggak 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 emang namanya juga vokalis frontman ya paling sibuk dia jadwalnya emang dipadetin sengaja ya namanya juga vokalis balik lagi kalo ditanya kenapa sih? ya namanya juga vokalis contohnya baik kayak siapa kalo vokalis vokalis tuh moody banget contohnya siapa? vokalis yang paling moody menurut gue ini sih ini oh ini ada gitaris girl geng ini gitaris girl geng ini gitaris girl geng halo halo eh ntar dulu liat dia liat dia ini ini ada gitaris girl geng ini gitaris girl geng tadi habis mandu ini masuk lang gak? halo lagi ngapain? mau ngecat sape ya? ngecat sape takut banget ya jauh dari jokja jokja mau ngecat sape ngecat sape doang abis ini gue interview mau gak? abis ini abis ngecat kita interview boleh ntar ya? boleh ntar ya ntar ya? ya udah ngecat sape dulu aja ya itulah tadi gitaris kondang waduh kondang dari girl geng girl geng yang aliknya meliuk liuk ya tadi ya? aliknya meliuk awi awi gokil gokil keren juga tuh keren semuanya lah keren yang main disini mah iya nolos juga ya? enggak kecuali keren lah oh keren keren apalagi dailygeeks iya ini sungguh nirmakna udah sih gak keren tapi ramahnya keren gitu oh iya vokalis sih balik lagi jadi vokalis kita emang kayak gitu follow aja instagram kenapa dia suruh follow? gitu instagramnya apa? ramah mazaya udah eh dia tuh ini kan? gitu gue ngegosip lagi ayo apa-apa dia tuh lawyer kan? lawyer lawyer oh iya dia lawyer jobnya banyak itu makanya dia bandnya cuma gini-gini doang kan? maaf ya kita kurang produktif karena emang si vokalis kayak gitu emang lawyer ya? untuk emang apa? tapi liat saja nanti kalo dia sudah banyak uang kasus mulu dia iya ini kasus-kasus akan kita gemparkan semua ini dia ini gak sih? juz ngelindungin orang-orang jahat gak sih dia? ngelindungin orang jahat gak sih dia? gak boleh lah ini terlalu absurd yaudah intinya sukses buat No All Us thank you semoga kedepannya banyak job itu bisa rilis secepatnya amin dan bener sih tour juga sih kita concern sama tour dan rilis tour nanti akan ada ada agendanya menyusul tungguin aja ya iya pokoknya follow instagramnya supaya tau eee apa berita terkini dari No All Us iya betul kapan rilis kapan manggung yaudah iya udah oke terima kasih supaya gua minta maaf eh kenapa? kita lagi yang minta maaf gua minta maaf juga supaya kalian harus move on dari? sampe kapanpun gua akan jadi drummer kalian iya keputusan-keputusan orang beda-beda lah iya kalian ya gua minta maaf aja iya gak bakal kenapa? gua mau sibuk jadi youtuber aja oh yaudah kita dukung lah udah dapet headset oh iya ini juga mantan drummer juga nih makanya ini nepotisme aja lah iya thank you loh iya supaya kalian punya wadah adah 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 thank you aduh 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 Terima kasih telah menonton!